Rosa kembali berkarya dengan merilis sebuah single berjudul Hara atau Equilibrium. Namun kali ini bukan proyek solo, melainkan proyeknya bersama beberapa sahabat di dunia tarik suara. Lagu ini pun terbilang unik, karena selain terdiri dari banyak diva, pendapatan dari lagu yang bertemakan tentang alam ini pun juga akan disumbangkan kepada sebuah organisasi yang menangani permasalahan lingkungan. Kalau Hara itu adalah single dari kita, saya, Teh Meli, Chris Dayanki, Titi DJ, Andin, dan Sarini. Sebetulnya itu awalnya untuk sebuah pegelaran fashion untuk koko kita tercinta, Rinaldi Ayunardi. Dan ternyata banyak banget yang suka lagunya dan kita pikir sayang sekali lagu bagus tidak dipergunakan dengan baik. Akhirnya kita rilis di platform digital dan kita gunakan untuk donasinya itu untuk pelestarian alam. Lagu ini memang menjadi salah satu upaya Rosa dan kawan-kawan sebagai penyanyi untuk dapat ikut melestarikan alam Indonesia. Ia pun berharap agar hal ini mampu menginspirasi masyarakat untuk dapat melindungi alam Indonesia beserta isinya. Harus dibuat karena single ini memang diharapkan bisa memberikan bantuan ataupun kontribusi terhadap pelestarian alam. Sekarang itu kayaknya menurut saya dan pasti yang lain-lainnya juga memiliki pemiliknya yang sama, kita kan hidup juga sendirian gitu. Dan kalau kita bisa memberi, ayo kita berikan pada orang-orang lain. Karena memberi itu bukan hanya soal uang ya, tapi kasih sayang, rasa hormat, melestarikan bumi, itu kan adalah hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan.